Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang besar, kamu harus kehilangan yang besar juga Percaya gak? Karena apa? Karena manusia itu bagaikan wadah, bagaikan ember Embermu udah penuh, kamu meminta yang lebih Biar embermu, biar wadahmu cukup apa? Ya harus ada yang dibuang, harus ada yang ditanggalkan Biar apa yang kamu minta sama Tuhan itu bisa masuk ke wadahmu Begitu teman-teman Peringatan Video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga bahagia selalu, semoga baik-baik aja Semoga sehat selalu Yang lagi ngutangin orang Tapi yang diutangin malah lebih galak daripada kalian Semangat nagih utangnya gitu ya Yang lagi di dalam pacaran lagi diselingkuhin ya Semoga kalian cepat tersadar Kemudian ya sadar aja gitu loh Kalau udah diselingkuhin udah cari yang lain aja Ya selingkuh tuh gak sembuh ya, itu watak bukan watu gitu kan Hari ini kita akan bahas tentang quotes-quotes di dalam hidup yang bisa menampar kalian Jadi ini video bisa kalian potong-potong gitu ya untuk nyindir teman kalian Biasanya quotes dipake untuk apa sih? Menyemangati diri sendiri Membuat kalian tersadar Anjing ternyata aku bodoh gitu Anjing ternyata aku bangsat gitu kan Atau biasanya aku liat orang-orang pake quotes ini untuk menyemangati dirinya sendiri Biasanya di upload di sosmednya Atau disimpen di galerinya untuk diliat-liat Atau akhirnya di print, ditempel di kamar-kamarnya Di langit-langit Jadi biar dia mau tidur sama bangun tidur tuh akan baca quotes-quotes yang dia sukai Quotes-quotes yang akan membantu dia dalam kehidupan Quotes-quotes yang akan nyemangatin dia di dalam hidup gitu ya Jadi ada beberapa tipe orang yang akan nge-print, bener-bener nge-print quotes-nya Atau nulis ulang quotes-nya pake tulisan tangannya dia kemudian ditempel di tempat dimana dia akan liat tiap hari Misal di kaca, misal di langit-langit, kamar, di tembok, di tempat kerja, meja mu kerja, ditempelin Biasanya orang-orang ada yang seperti itu Ada juga yang ketika mendapatkan quotes yang bagus sesuai sama dirinya Dia upload ke sosmed, dia upload ke feed, dia upload ke sosial media yang dia punya Ya entah itu emang caranya dia seperti itu untuk menyemangati dirinya Atau untuk biar dilihat orang kalau dia lagi di posisi seperti ini Biar dilihat orang dia lagi di posisi seperti ini Atau bisa juga biar orang yang merasakan keadaan yang sama kayak yang terasain sekarang Itu bisa termotivasi oleh quotes yang aku upload Ada juga akun-akun yang khusus untuk nge-upload quotes-quotes kehidupan Biar di-repost orang, biar engagement-nya naik, biar dapet followers banyak dan sebagainya Banyak orang yang menggunakan quotes ini untuk hal apapun Ada juga yang menggunakan quotes untuk nyindir orang Ya contoh apa? Orang punya utang Disindir tuh lewat quotes Atau tentang percintaan Ada juga yang bilang kayak Muka pas-pasan, dompet juga pas-pasan Attitude gak ada, manner gak ada Tapi pengen punya pacar spek artis Yang kayak gitu-gitu Kayak ngimpi co Yang kayak gitu-gitu ya Quotes-quotes yang gak play-gak play gitu tuh kadang Iya ya anjing, iya temen kita ada yang kayak gini Terus akhirnya jadi bahan rumpi Jadi bahan untuk memulai suatu komunikasi sama seseorang Atau quotes-quotes yang kita upload jadi membuka relasi ke orang banyak Jadi banyak yang nanya Oh iya mas, oh retweet ya mas Atau retweet ya mbak Atau ripost Ripost gitu kan Atau mungkin kayak aku bisa kadang di reaction Nah ini quotes-quotes yang akan aku bagikan ke kalian Yang bisa menampar kalian ya Secara virtual, secara online gitu kan Banyak dari kalian itu kan Sering minta mbak kata-kata dong Mbak kata-kata dong Kalau aku lagi live itu kan kata-katanya kasar sekali Karena di live instagram gak ada dolar kuning, dolar ijo Disini kita parah halus ya Biar semakin menampar gitu kan Misalnya kalau aku dimintain kata-kata itu tergantung mood hari ini gitu ya Atau soalnya kalian tuh kalau minta kata-kata tuh biasanya gak menyertakan tema gitu Mbak kata-kata dong udah gitu doang Gak menyertakan tema tentang apa ekonomi kek Atau aku lagi dililit utang itu syukur rasa nohoblog Biasanya aku gitu Ya kan Kalau soalnya banyak quotes-quotes tentang utang gitu ya Bahkan aku lihat beberapa waktu lalu tuh ada Akun instagram gitu yang quotes-quotesnya tuh kayak Lebih menohok bukan untuk menyemangati tapi untuk menyadarkan Lebih menyadarkan Contoh Buat ada Buat apa ada perencanaan keuangan Kalau uang aja gak punya Gak gitu-gitu Kenanjing ya Tapi itu seru gitu loh Bukan untuk menyemangati tapi untuk lucu-lucuan Karena di Kita tuh dilanda oleh pandemi ini udah dari tahun berapa 19 Maretan Pokoknya itu aku masih inget kok Rambutku masih warna-warni itu aku masih ngonten pertama kali itu masih Iya ada covid namanya di Cina waktu itu Terus ternyata beberapa bulan setelah aku upload itu Covidnya udah nyampe Indonesia Dan dokter kerawan menghilang Kita bahas ke situ sih ya Gak ini bahaya nih Dan banyak simptom Simptom apa sih Banyak gejala-gejala yang muncul selama covid ini ya Mungkin jadi orientasi seksual berubah Cara pacaran berubah Pendidikan juga berubah Pokoknya banyak hal yang berubah gitu ya Entah harus ya pasangan berubah Sebelum pandemi sudah pandemi Selama pandemi juga berubah kan ada yang kayak gitu kan Sebelum pandemi LDR-an masih bisa Pepe pulang pergi gitu ya Pas pandemi gak bisa ngapa-ngapain Udah putus selingkuh Ade gitu ya Ade tuh tukang selingkuh ya Oke jadi ini dia quotes-quotes yang akan menampar kalian Kalau kamu gak melakukan yang terbaik ya jangan harap dapet yang terbaik Kenapa quotes ini sangat menampar karena banyak orang-orang yang pengen punya pacar kayak songjongki Pengen punya pacar kayak personil BTS Tapi ah kelak gak ada pintar juga enggak Kita tanya bisa apa Gak bisa apa-apa Ngerti gak? Gak meng-upgrade dirinya Upgrade tuh bukan cuman gelar guys Upgrade itu kesabaran di-upgrade Kalau kamu dihadapkan dengan masalah Cara mau menyelesaikannya gimana Adaptasi dengan lingkungan baru Ngobrol sama orang Cari topik dan lain-lain Bahasa itu juga bentuk upgrade Berharap kamu tuh punya pacar personil Big Bang gitu ya Ya tapi kamu bahasa Korea aja gak bisa Inggris pun tak mampu Itu kan bahasa Indonesia celamatan Isonemiso ya Mau dapet G-Dragon dari Hongkong Ya gak mungkin gitu loh Kalau kamu ingin mendapatkan pacar yang sesuai sama spek-spek yang kamu kasih Ya kamunya juga harus upgrade Kalau kamu pengen punya pacar perhatian Ya kamu jadilah perhatian dulu Kalau kamu pengen punya pacar yang menghargai dirimu Jadikan dirimu adalah tipe orang yang menghargai manusia Menghargai sesama Kadang aku dulu waktu SD tuh dibilang gini Kalau kamu mau jadi pinter Kumpul sama orang-orang pinter Seenggaknya kamu paling bodoh diantara orang-orang pinter Bukan paling bodoh diantara orang-orang bodoh Begitu Teman-teman Jadi sebelum kamu mengharapkan sesuatu dari orang lain Posisikan dirimu tuh seperti apa yang kamu harapkan Baru nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau Lagi ada lagi ya Kalau kamu gak jalan sekarang Kamu besok tuh harus lari-larian Kenapa seperti itu Hari ini start Teman-teman udah jalan nih nyicil Dari ujung gang Dia udah nyampe ujung gang Udah nyampe ke gang kedua Ketiga, keempat Kamu masih stuck di gang pertama Masih leha-leha Nonton TV di rumah Makan indomie depan TV Ngemil sambil nonton drakor gitu ya Teman-teman udah nyampe mana-mana Besoknya teman-teman udah nyampe Jakarta Kamu baru start dari Semarang Harus lari nyeprin kue Saat temengmu Harus sampe berdarah-darah kakimu Karena harus lari maraton Sama halnya kalau itu juga diposisikan ke bekerja Kamu dapet deadline Teman-teman udah pada ngerjain nyicil Walaupun itu hari libur Walaupun seharusnya itu gak bekerja Tapi teman-teman udah nyicil Dan kamu leha-leha Oh nanti gampang Sistem kebut semalam kamu pakai di kerjaan itu Besoknya apa? Kamu tipes Kerjaan deadline-mu numpuk Wes tipes Rak mari-mari Tambah lorok Bermati Itu juga bisa di aplikasiin kemana? Semua hal Kerjaan rumah Bangun pagi harusnya apa? Tebah-tebah kasor Nyapu Ngepel Ngombahi piring Mau beli kue barmangan Ngombah kelambi Selamat hari ini hilang Tapi itu semua tidak mau kerjakan Kamu ngabutnya Pok HP Nang TikTok Kan nyekrol TikTokmu Sak kemengnya Kan berharap ada yang ngechat Gak ada yang ngechat Tiba-tiba kamu keluar kamar Sudah maghrib Cucianmu gak kecuci Harus maraton Nyapu Ngepel lantai Dan lalalalanya Besoknya di Baleniman Akhirnya jam tidurmu kacau Akhirnya jadwalmu itu Semuanya terlambat Dan lain-lain Akhirnya kamu menyulitkan dirimu sendiri Itu endingnya Kalau kamu gak sanggup menahan Lelahnya belajar Ya siap-siap untuk menahan kebodohan Kalau kamu gak sanggup menahan Lelahnya cari duit Ya silahkan menahan kemiskinan Gak ada di dunia ini Yang dapet secara insan Tuhan aku mau uang satu koper Gebrak Kejatuhan duit satu koper aja Jadi kamu harus bersakit-sakit Entah benjol Entah sobek Tandas mutugel Tulang meretak Dan lain-lain kan Dijatuhin koper Isi duit Dikira duit gak berat Duit seratus juta Lumayan Saem Aput Kepatah tulang Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang besar Kamu harus kehilangan yang besar juga Percaya gak? Karena apa? Karena manusia itu bagaikan wadah Bagaikan ember Embermu udah penuh Kamu meminta yang lebih Biar embermu Biar wadahmu cukup Apa? Ya harus Harus ada yang dibuang Harus ada yang ditanggalkan Biar apa yang kamu minta sama Tuhan itu bisa masuk ke wadahmu Begitu teman-teman Gila ya Seni hidup itu istimewa loh Belajarnya seumur hidup Hasilnya gak tau kapan Tiba-tiba pas kita berharap hasilnya gak dikasih Tiba-tiba kita pas gak berharap hasilnya Tiba-tiba dapet Kalau kamu gak bekerja keras menggapai mimpimu sekarang Maka kamu akan dipekerjakan orang lain untuk menggapai mimpimu mereka Sedih ya? Sedih gak tuh? Kalau kamu gak bekerja keras untuk menjadi wanita karir Kamu harus punya spek di dalam dirimu yang luar biasa Ingat bukan cuman gelar Kamu akan dipekerjakan temanmu Atau relasimu Atau bosmu Untuk menggapai mimpian mereka Hati-hati ya teman-teman Kalau kalian bekerja Mungkin kalian merasa kayak Aku bekerja di korporat atau di kantor A Itu Gengsi perusahaan gitu ya Ada yang Ada tipe orang yang bangga dengan Kayak aku bekerja di A Atau aku bekerja di B Di kantor A Di kantor B gitu ya Kalian secara gak langsung itu mengujikan mimpi yang punya Karena gak semua tempat bekerja itu bekerja sesuai Dengan asas kekeluargaan tuh Gak semua pekerjaan seperti itu Dan gak semua kantor seperti itu Jadi Usiamu sekarang Usia merintismu sekarang itu menentukan masa tumamu nanti Kalau kamu gak bersakit-sakit sekarang ya Masa tumamu sampai modern ya loran-loran gitu loh Apalagi buat orang-orang yang Tipe yang mau menikah Mau punya anak Mau ngomongan Mau ada jalur keturunan gitu ya Kalau kalian tidak bekerja keras sekarang ya Kalian akan menjadi beban keturunanmu gitu loh Jadi hati-hati teman-teman Bersenang-senang Beda tipis sama merusak masa depan Aku selalu menekankan itu Karena banyak orang yang sudah merasakannya Mabuk-mabuk Gak jelas Tiba-tiba dibungkus Metangse Dari sisi cewek itu udah rugi banget tuh Metangse Aku malu dan sebagainya Kumpul keluarga gak enak gitu Dari sisi cowok Harusnya aku masih bisa menyicipi wanita lain Harusnya aku masih bisa mabuk-mabuk dengan kumpulan lain Dimanapun Di kota manapun Baru abis itu aku kerja Tapi aku metengnya anak ewang Aku harus tanggung jawab dan lain-lain Jangan keseringan Mikirin Sainganmu Mikirin musuhmu Mikirin Sebelahmu Karena sebenernya Lawanmu adalah dirimu sendiri Insecure Tidak percaya diri Malas Menganggap remeh orang lain Menganggap lawanmu tuh remeh Gak itu loh Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri Karena yang bisa menghentikan impianmu Yang bisa menghentikan kegiatanmu hari itu adalah dirimu sendiri Kamu lagi tidurannya di kamar Harusnya hari ini berangkat kemana Udah dijemput temenmu Tapi kamu gak mau Temenmu akhirnya berangkat sendiri Kamu di rumah Yang bisa menghentikan itu apa? Dirimu sendiri bukan temenmu Sama halnya ketika kamu merubah seseorang Kamu beranggapan Aku itu dewa Aku bisa merubah laki-laki ini Untuk menjadi laki-laki yang sempurna Yang nanti jadi suamiku Ketika dirinya sendiri gak mau berubah Yaudah mau Meh kue Ngewangi Dan berubah dengan cara gimana pun Ngasih kue mod dari Raiso Ini yang terakhir temen-temen Tuhan tidak menciptakanmu untuk cari duit doang Terus mati Semoga quotes terakhir ini menamparmu bener-bener Dan quotes terakhir ini membuat kalian tersadar Kalau hidup di dunia itu bukan melulu untuk cari duit Hidup di dunia itu bukan melulu tentang uang Bukan melulu tentang materi Bukan melulu tentang satu hal Tapi hidup di dunia itu adalah suatu kesinambungan yang kompleks Kata-kata aku ruwet banget Kok muda gak kok ya Ketika kalian kerja di suatu perusahaan Dan kalian hanya mengharap gaji yang besar Hanya duit 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 Ya kalian tidak akan mendapatkan nilai disitu Gak ada hal lain yang bisa kalian petik Jadilah manusia yang Seperti spons Menyerap Jadilah manusia yang Memanusiakan manusia Pokoknya jadilah manusia yang manusia Kayak lagunya siapa dia It wasn't false Jadi gitu aja konten kali ini Kalau kalian punya quotes-quotes yang menampar kehidupan lainnya Boleh langsung share di kolom komentar Dan kalau kalian merasa Mbah ada yang kurang nih mbah Ada yang bagus Boleh langsung share juga di kolom komentar Jadi gitu aja konten kali ini Don't forget to like online and share video yang ke teman-teman kalian See you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax